Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Ketemu lagi dengan saya Rizky Kelana Di channel saya Kalas channel Saya doakan sahabat semua dalam kondisi Sehat walafiat amin Amin ya rabbal alamin Seperti biasa saya mengamati bulan Menggunakan teleskop handmade Dan seobjektif 93800mm Lensa akulern saya gunakan 23mm Dan kamera handphone Saya gunakan Redmi Note 10 5G Pada video kali ini Saya melakukan pengamatan bulannya Agak larut malam Karena di tempat saya Dari maghrib Sampai isya Hujan Dan alhamdulillah Ketika Hari semakin malam Kondisi langitnya semakin Cerah ya Walaupun masih ada Sedikit awan yang melintas Tapi alhamdulillah Bisa terah mati Bulan pada malam hari ini Terhitung tanggal 7 Robion akhir Bertepatan dengan tanggal 1 November Dan bulan sedang memasuki fase kuartal pertama Dan kalau dilihat di aplikasi Iluminasinya sudah 53,3% Jadi setelah beberapa hari ya Terakhir saya melakukan pengamatan bulan itu Tanggal 26 Robiul awal gitu ya Jadi sudah berapa hari itu ya Dan baru bisa mengamati Hari ini Bulan sudah masuk Sudah berganti bulan ya Sudah berganti menjadi Robiul akhir Yaitu tanggal 7 Robiul akhir Alhamdulillah ya Masih diberi kesempatan untuk Mengamati Bulan Kebetulan bulannya sudah memasuki fase kuartal pertama Ini sahabat bisa saksikan Bagaimana Kawah-kawahnya ya Walaupun tidak begitu Baik Kondisi langitnya gitu ya Masih ada Awan-awan yang melintasi Tapi Alhamdulillah bisa terah mati lah ya Bisa Melepas Ke Kerinduan Kerinduan untuk mengamati Bulan Karena hampir Seminggu lebih berarti ya Di tanggal 26 Kemudian ke tanggal 7 Baru bisa terah mati Sahabat semua bisa Saksikan disini Bagaimana Kawah-kawah bulan tersebut ya Bisa Kita mati Dan pernah saya sampaikan Di video saya sebelum ini Bahwa Fase yang Baik Untuk mengamati Kawah bulan adalah Fase Bulan separuh ya Atau fase kuartal Baik itu kuartal awal Ataupun kuartal Ketiga Sahabat bisa saksikan semua Saya zoom Sebentar Untuk Sahabat bisa menyaksikan Bagaimana Kawah-kawah itu bisa Terah mati Ini Kondisikan dulu ya Karena memang Agak susah Mengkondisikan Apa namanya Arah Teleskopnya Karena memang Tripod yang saya gunakan Masih tripod yang manual Nah ini Kita lihat Sisi sebelah kanan dulu ya Bagaimana Kawah-kawah Bulan itu Bisa terlihat dengan Cukup baik ya Walaupun Kondisi langitnya memang Agak berawan Dan memang Bulan November ini ya Termasuk dalam Bulan Yang Penghujan ya Bulan penghujan di Wilayah Indonesia Apalagi saya tinggal di Daerah Cilengsi Bogor ya Ketak hujan Jadi Ya Untuk mendapatkan Langit yang cerah itu ya Agak lumayan Susah ya Dan kita berdoa Berharap ya Semoga Nanti pas momen Gerhana Bulan itu Kondisi langitnya Bisa baik Bisa cerah Sehingga Rencana Untuk melakukan Pengamatan bulan Rencana yang sudah Saya buat Bisa terlaksana dengan baik ya Insya Allah Saya akan melakukan Live Pengamatan Bulan Purnama Maaf Gerhana bulan total Ada bulan ini Insya Allah Ya kita berdoa Supaya Kondisi langitnya bisa Cerah Gitu ya Dan bisa Mengamati Momen Gerhana Bulan total Di tahun Ini Gerhana bulan terakhir Di bulan Di tahun 2022 Semoga Bisa Mengamatinya Insya Allah Baik sekarang Kita lihat lagi Sekarang Kawah di bagian Sisi sebelah Kiri ya Yang sahabat Bisa saksikan Disini banyak sekali Pegunungan-pegunungan Yang Bisa kita lihat Ini agak ketengah Ini kalau sahabat semua Bisa lihat bagaimana Disitu itu nampak Pegunungan-pegunungan Juga sampingnya itu Pada ujung Sebelah Jadi itu ada Kawah-kawah bulannya Nah ini saya Kembalikan lagi Saya fokuskan kembali Saya arahkan kembali Ke Bagian sini Titik ini Sahabat bisa Lihat semua Disitu ada Dataran tinggi Kemudian Kembali ke Sisi Tengah Saya ingin mengarahkan Ke bagian tengah Dari bulan Ini ya Bisa Teramati Dengan cukup baik Baik sahabat Mungkin Sampai disini dulu ya Mengantar dari saya Pada video Kali ini Video Bulan di tanggal 7 Robiul Akhir Bertepatan dengan Tanggal 1 November Saya ucapkan Selamat Maksikan video ini Sampai dengan Selesai Oh iya Untuk sahabat semua Yang baru bergabung Di channel saya Mohon dukungannya Dengan cara Men subscribe Like Share Dan juga komen Serta jangan lupa Mengaktifkan Tombol Notifikasinya Sehingga ketika Nanti saya Mengupload Video-video Terbaru Sahabat semua Bisa mendapatkan Notifikasi Dari video tersebut Dan sahabat semua Yang sudah Men subscribe Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih atas Dukungannya Dan semoga Apa yang Sahabat Sudah lakukan ini Bisa menjadi Tambahan Motivasi Buat saya Sehingga Nanti saya Bisa lebih Semangat lagi Untuk Memberikan Atau meliput Video-video Penampakan Penampakan Baik itu Bulan Planet Matahari Ataupun Benda-benda Langit Yang lainnya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Banyak Sampai 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 Baik Sahabat Semua Mungkin Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Video Penampakan Bulan Di Tanggal 7 Robi Al-akhir Bertepatan Dengan Tanggal 1 November Saya ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Sahabat Semua Yang Tetap Setia Mengikuti Channel Saya Yaitu Kalian Channel Dan Tunggu Video-video Selanjutnya Nanti Saya Upload Dan Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Sahabat Semua Yang Sudah Mengikuti Video Saya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Terima kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh